Stay away from politics Itu kata Helmi Yahya di detik atau di menit ke-10 ke-11 Dalam sebuah wawancara bersama Bang Bosco atau Bang Bas Rijal Koto Seorang pengusaha sukses Nah kalau setingkat alumnistan, mantan penjabat Orang sukses ngomong stay away from politics Bayangkan kalau teman-teman HTI, teman-teman Huruj, teman-teman Salapi Jadi sebut saja ada 1-2 juta yang ngomong begitu Itu kan kurang baik bagi penyelenggaraan politik Bagi penyelenggaraan bernegara Bagi penyelenggaraan bermasyarakat Tapi sebelum itu mari saya mengajak diri saya sendiri Untuk berucap, untuk berlatih Memanggil Allah, berpasrah kepada Allah Mengagungkan Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kan bernegara itu butuh kebersamaan Bernegara itu butuh kesepakatan Bernegara itu butuh visi bersama Pisi bersama kita adalah membangun bangsa Dan sarana membangun bangsa itu adalah diantaranya dengan Lembaga-lembaga partai Itu adalah lembaga negara Itu adalah lembaga yang memutuskan apakah negara Biarlah ke kiri, biarlah ke kanan Turun atau naik Nah ini ada orang diantaranya Mas Helmi Yahya Tentu dalam berbagai perspektif Saya tetap berprasangga baik kepada beliau Tapi maksud saya Walaupun berseloroh Bayangkan kalau setingkat Kakaknya Tantowi Yahya aja Ngomong stay away from politik Kita tinggalkan politik Demi apa? Demi kesehatan misalnya Karena gak mau pusing misalnya Nah Kalau burung yang sama Hinggap di pohon yang sama Orang-orang yang seperti ini Kemudian bergerombol Karena orang Indonesia itu suka bergerombol Suka pertemuan, kepertemuan Suka silaturahmi Suka gayung bersambut Suka kumpul-kumpul Ini kan tidak sehat bagi perkembangan demokrasi Karena sekali lagi Bernegara itu Di Indonesia adalah Pakai sistem demokrasi Dan itu butuh kesepakatan-kesepakatan Masyarakat saya Tetap berpikir positif Kepada teman-teman ex-ATI Teman-teman huruj, ex-huruj Teman-teman salapi Atau teman-teman yang berkata Tinggalkan politik Itu pusing Itu bikin dosa Itu dunia kotor Begitu Padahal kan di dalam bisnis juga Seperti kata Bang Anies Bisa saja kotor Jadi guru juga bisa saja kotor Dulu ada istilah diktator Jual diktat beli motor Itu di dunia guru Kalau di dunia dosen Saya kira bisa saja Dosennya Apa namanya Bagian dari pelagiat Bagian dari pelagiator Dan selanjutnya Tapi pendekata Saya ingin berkata bahwa Tetap politik itu adalah Tangga kemuliaan Yang salah itu bukan politiknya Yang salah adalah pemainnya Yang salah adalah Memang bisa saja dirijennya Tapi Tetap yang salah bukan politiknya Yang salah adalah Para pemain politiknya Dan itu karena Orang-orang baik Tidak berjamaah Dengan sistematis Dengan terstruktur Dengan masif Untuk sama-sama Memperbaiki negara ini Lewat Dunia Da'wah Kalau saya menyebutnya Dunia da'wah siasah Dunia Apa namanya Dunia politik Dan itu profesi Begitu Bahkan kewajiban Jadi Jadi begini Mengajar Guru Itu bukan profesi Tapi kewajiban Da'wah Berpolitik Itu bukan profesi Tapi kewajiban Mesti ini dulu Saya kira yang Apa namanya Dipahami Betul Untuk Tidak mudah Mengatakan Mari tinggalkan Apa namanya Politik Kalau tinggalkan politik Berarti Presiden Dipersilahkan Siapa saja Yang jadi presiden Siapa saja Yang jadi anggota DPR Bisa jadi Yang jadi Anggota legislatif Padahal Orang-orang Yang tidak digendaki Oleh Para 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 Pendiri negeri ini Wallah Bis dahulu Terima kasih